Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Muhammad Bawil Amin Pas 5A MPN Ubaidu Umi Hari ini saya akan menyampaikan Cerama tentang Salat Tarawih Berjamaah Afdiri Al-Nabi Urairah Radiyallahu Anjum Paraja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Faidhahunasun Pairamadona Yusalluna fi nahiyatil masjid Faqala Ma haulai Haqila Haulai nasun Faisama'ahum uranun Waubayyubanukagbin Yusalli wa hum Yusalluna bisalatih Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya Dari Abu Urairah Radiyallahu Anjum berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Wa Rumah Ternyata beliau mendapati orang-orang Di bulan Ramadan Sholat Sampai di Serabi Masjid Lalu beliau pun bertanya Kenapa mereka sampai seperti itu Dikatakan pada beliau Bahwa mereka adalah orang-orang Yang tidak hafal Al-Quran Mereka sudah memungkat kepada Upayyubanukagbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Mereka sudah benar Dan baik sekali yang mereka kerjakan Ada pun hikmah dari hadis tersebut Yaitu Terlepas dari Iktilaf Hukum hadis Yang tadi saya sampaikan Sejadinya Kita dapat memetik hikmah Dari mata hadis Yang saya sampaikan tadi Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka sudah membuat tata cara Sholat Tarawih Yang kita kenal Dan kita amalkan sekarang Yaitu Sholat Tarawih berjamaah di masjid Setelah sholat isyak Itulah teman-teman Seulas ceramah Tenang Sholat Tarawih berjamaah Afdol Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih